Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Kaldral Borokoto Sabtu 29 Oktober bersama saya Romo Parsono Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan, sabdamu adalah sabda kehidupan gekal Kami merenungkan sabdamu dari Injil Suci Lukas 14 ayat 1 dilanjutkan 7 sampai dengan 11 Sejenak mari kita hending menyadari kehadiran Tuhan yang bersabda senantiasa kepada kita Maka bersabdalah ya Tuhan hambamu mendengarkan Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus amin Tuhan bersamamu dan bersama rohmu inilah Injil Suci menurut Lukas dimuliakanlah Tuhan Pada suatu hari sabat Yesus masuk rumah seorang pemimpin orang-orang farisi untuk makan disitu Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat terhormat Yesus lalu mengatakan perumpamaan berikut Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan Janganlah duduk di tempat kehormatan Sebab mungkin ada undangan yang lebih terhormat daripadamu Jangan-jangan orang yang telah mengundang engkau dan tamu itu berkata Kepadamu berikanlah tempat itu kepada orang ini Lalu dengan malu engkau harus pindah ke tempat yang paling rendah Tetapi apabila engkau diundang duduklah di tempat yang paling rendah Mungkin Tuhan rumah akan datang dan berkata Sahabat silahkan duduk di depan Dengan demikian engkau mendapat kehormatan di mata semua tamu yang lain Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan Dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan Demikianlah sabda Tuhan terbucilah Kristus Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan Dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan Sahabat Yesus yang terkasih Hari ini Yesus menawarkan sikap rendah hati Sikap rendah hati adalah sikap hati yang menghargai orang lain Mendaulukan orang lain dan menganggap dirinya tidak lebih penting daripada yang lain Tawaran nilai ini merupakan sindiran bagi orang-orang parisi Yang menganggap dirinya hebat dalam segala hal Terutama dalam hal iman, dalam kedudukan sosial Dan dengan demikian lalu merendahkan orang lain Apakah kita cukup rendah hati di hadapan sesama? Jika demikian maka kita akan mengutamakan orang lain di dalam kehidupan kita Meski kadang kita mengalami kesulitan untuk mewujudkan Karena sering lebih bersikap egois mementingkan diri Namun marilah kita mohon rahmat dan berkat Tuhan Agar sikap rendah hati makin tumbuh, berkembang, dan berbuah Di dalam hidup bersama, kini dan sepanjang masa Amin Tuhan, kami bersyukur atas nilai kerendahan hati yang kau ajarkan kepada kami hari ini Berilah kami keberanian untuk menaruh cinta kasih Dalam kerendahan hati terhadap sesama kami Demi Kristus Tuhan kami Amin Tuhan bersamamu dan bersama rohmu Allah yang mahu kuasa memberkati kita Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Selamat beraktivitas Tuhan memberkati Salam Mendoan Salam Mendoan